Kemudian tadi saya sempat singgung semen ya Pak ya, sektor bahan baku ya. Ini karena ada multiplayer efek yang tercipta juga, di mana kalau konstruksinya tumbuh, biasanya kan emiten-emiten semen gitu ya, itu juga terkena angin segar gitu. Nah, untuk terkait sektor bahan baku, meskipun masih sedikit challenging dari kenaikan harga batu bara yang merupakan komoditas bahan bakunya, tapi kalau kita lihat nantinya juga akan berprospek positif gitu. Nah, untuk pemilihan sektor bahan baku, khususnya emiten semen, kita punya topik di SMGR sama INTP Pak. Kalau untuk SMGR, kita lihat ini juga dia masih diuntungkan sebagai emiten BUMN ya, karena kan dia pastinya punya sinergi yang strategis terhadap pembangunan proyeknya negara gitu. Dan kita juga lihat SMGR itu udah mengamankan pasukan batu baranya nih Pak, di harga DMO kemarin. Jadi, harga DMO kan masih 90 USD ya per tonnya gitu. Jadi, belum, tidak akan berpengaruh signifikan gitu terhadap kinerjanya dari kenaikan batu bara global gitu. Kemudian, selain SMGR, untuk emiten semen, kita juga suka INTP Pak. Kalau INTP, kita senangnya itu karena dari proyeknya IKN ini juga kita lihat pangsa pasarnya INTP di Kalimantan itu dia menguasai 48 persen nih Bang Ferdinand. Jadi, di sana produknya Indosemen itu udah menguasai gitu di Kalimantan. Nah, itu potensial sekali untuk INTP sendiri. Siap. Oke. Ini biar nggak hanya satu arah, saya hanya dua arah ya malah ya, saya dan Mbak Cisti. Ini, sorry ya Mbak, ini saya potong, saya buat kuis nih. Ini mumpung banyak saya lihat ada join, anak medan, dan lain-lain. Nah, ini kuis nih. Ini mumpung masih panas. Buat teman-teman yang berhasil menjawab paling tepat dan paling pertama, ini silahkan ketik aja di kolom komen. Ini nanti akan dapat giveaway dari kita. Nanti kita akan kiripkan. Oke, pertanyaannya sebenarnya gampang. Tadi ada tiga sektor yang sedang dicermatin oleh teman-teman dari AJP Sekurita. Sebutkan sektor apa aja. Yuk kita lihat nih, siapa yang paling cepat. Di kolom komentar. Saya pengen lihat nih, apakah benar-benar didengerin atau gimana? Atau asik? Wah, ini masih ngolong tuh lah. Di kolom komentar. Waduh, nggak tahu. Tiga. Tiga loh dari tiga. Oke, udah ada yang hampir benar. Udah ada yang hampir benar. Yang name despani, konstruksi, infrastruktur, dan komunikasi. Itu ada yang benar? Kurang tepat ya kali ya, Mbak Jo. Yang mana nih, Mbak Cisi? Kita dibantu. Vio. Vio Falmira ya. Benar. Itu yang paling duluan nih. Thank you, Viola Mira. Ini silahkan nanti di DM di IDX Sumut. Jadi nama dan alamatnya nanti kita akan kirimkan. Oke. Ini kongrets. Kongrets ya. Oke. Mbak, tadi sempat nyinggung ya. Kita balik lagi. Nyinggung tadi Wika, PT PP, dan yang lain. Saya coba lihat. Dari awal tahun, ternyata dari secara cat, ini masih turun nih sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari awal tahun. Nah, apakah ini saatnya udah tepat untuk memasuki saham ini, Mbak Cisti? Oke. Saham konstruksi dulu kali ya, Mbak Cisti. Kalau ditanya saatnya yang tepat, kayaknya saya bisa lihat dari level-level teknikal nih. Dari saham tersebut ya, kalau misalnya saya lihat posisi teknikalnya, memang mayoritas saham-saham konstruksi itu udah di level jenuh belinya sih, Pak. Jadi ada indikasi untuk saham-saham konstruksi, seperti PT PP. Kemudian kalau saya lihat di sini ada Adi ya. Untuk Adi, ya ini masih ada potensi untuk penurunan ya, Pak. PT PP, Adi, ini juga dari indikator momentumnya, dia udah overbought. Jadi dia masih ada potensi untuk bergerak turun. Kalau PT PP sendiri, dia ada potensi penurunannya itu, support terdekat PT PP ada di level, di MA20-nya ya, di 9.50 untuk PT PP. Kemudian untuk Adi, dia masih ada potensi melemah juga, di mana di sini supportnya itu ada di sekitar level 7.65, itu juga MA20-nya. Kemudian Wika ya. Yes, Wika. Ya, untuk Wika juga sama ya, Pak. Jadi dia juga dead cross ya, indikator momentumnya dead cross, bergerak masih ada potensi penurunan juga. Ini juga menguji MA20-nya di level 9.85, dan tadi saya sebut yang terakhir itu WSKT ya. Itu WSKT juga di sini masih ada potensi penurunan, turun sampai ke level 5.25. Ya, jadi memang overall, ini saham-saham yang tadi saya sebutkan, secara teknikalnya sih masih ada potensi penurunan, teman-teman. Karena indikator momentum juga sudah mengindikasikan level-level jenuh beli gitu ya. Jadi ada saatnya untuk masuk ke trend berisnya gitu. Siap. Nah, tapi itu kita lihat tadi dari segi teknikalnya ya, dari segi teknikalnya. Nah, tapi Mbak Cisti, kalau kita lihat dari segi valuasi, sebenarnya udah bagus nggak sih saham konstruksi ini? Oke. Kalau terkait valuasi ya, Pak, mungkin kita gunakannya relative valuation ya, dengan rasio PBV ya. Nah, di sini pada rasio PBV-nya, yang saya lihat udah mulai over value itu sebenarnya hanya WSKT gitu. Di mana WSKT, dia punya PBV di 1,39 kali gitu. Jadi secara valuasi dia udah cukup premium dibandingkan dengan PTPP, ADI, dan WIKA gitu. Untuk PTPP, PBV-nya ada di 0,56 kali, ADI 0,48 kali, dan WIKA di 0,69 kali. Jadi, secara valuasi dari rasio PBV tersebut, di antara empat saham tadi yang saya sebut, itu yang masih menarik dari sisi valuasi adalah ADI ya, karena masih tergolong ya under value, kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitor-kompetitor lainnya di industri yang sama gitu, Pak. Siap BUMN karya ADI ya, kita lihat hari ini ditutup di 770 perak perlembarnya nih, sobat CDX. Jadi, di valuasi tadi udah dijelasin oleh Mbak Cisti, jadi teman-teman bisa diteliti ulang nih, bagaimana nih sahamnya? Apakah juga sesuai dengan valuasi atau hasil riset dari teman-teman? Ini mengenai tadi BUMN karya ya, atau sektornya konstruksi. Jadi, udah sempat kita bahas. Yang kedua tadi sempat dibahas itu yang cukup menarik adalah telko, telekomunikasi. Khususnya ada di telkom. Ini yang memang penguasa pangsa pasarnya. Tapi yang menjadi sering pertanyaan, ini Mbak Cisti, oke saat ini, kemarin itu diuntungkan dengan situasi pandemi, orang-orang sudah mulai online dan lain-lain, apakah menurut Mbak Cisti ini akan bertahan ke depannya? Atau jangan-jangan setelah nanti benar-benar sudah normal, orang-orang lebih memilih offline lagi nih? Itu yang menjadi pertanyaan orang-orang nih, yang tering, Mbak Cisti. Oke. Bicara terkait prospeknya telkom sendiri ya, Bang Ferdinand. Kalau saya lihat sih, ruang kenaikan untuk telkom itu masih cukup tinggi juga, mengingat infrastruktur telekomunikasi sebenarnya belum merata gitu ya. Jadi, telekomunikasi, jaringan 5G itu kan masih kuatnya hanya di kota-kota besar. Sedangkan di kota-kota seperti Second City gitu-gitu kan infrastruktur telekomunikasinya belum cukup kuat gitu ya. Nah, konektivitasnya masih belum cukup kuat. Nah, untuk telkom sendiri, karena dia market leader juga di dalam industrinya, saya pikir ruang kenaikannya juga masih cukup potensial, ditambah lagi juga dari bisnis data centernya dia, karena kan dia juga akan memfokuskan bisnisnya ke data center tersebut, kemudian dari sisi demand dari konektivitas sendiri ya, dimana sekarang ini kan trennya udah mulai new economy, apa-apa semua udah serba digital. Jadi, kebutuhan akan konektivitas gitu ya, itu juga akan tinggi seiring dari mulai kita menuju ke arah-ara new economy tersebut. Jadi, saya pikir ruang kenaikan dari telekomunikasi sendiri, khususnya telkom itu masih cukup lebar sih, Pak. Siap. Ini saya coba tadi baca-baca dari komentar dari teman-teman. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan sebenarnya, Mbak Citi. Oke, telekomunikasi penguasannya adalah telkom, berpengaruh, tetapi apakah ini juga akan berpengaruh terhadap infrastruktur telekomunikasinya, Mbak? Tadi saya lihat di komen banyak menanyakan, apakah menaruh ke MTEL, TOER, atau Tebik, dan lain-lain. Nah, kalau untuk emiten menara ya, terkait infrastruktur industri menara, saya pikir juga masih ada ruang potensi yang cukup besar juga, karena balik lagi, infrastruktur dari telekomunikasi kita masih belum merata. Jadi, masih ada potensi yang cukup besar juga untuk menara-menara itu masuk ke kota-kota yang masih belum cukup kuat gitu. Jadi, masih sama sih, Pak, overall. Siap. Oke, thank you, Mbak Cisti. Tadi sudah terjawab ya, Sobat IDX. Tadi konstruksi pertama, telekomunikasi juga sudah kita bahas. Yang ketiga tadi, bahan baku ya, khususnya tadi semen tuh, yang sudah kita bahas. Yaitu mengenai SMGR dan juga INPP. Oke, ini cukup banyak pertanyaan, saya coba pilih sambil ya, satu-satu. Tuh. Nah, tadi ada pertanyaan nih, Mbak Cisti. Kalau saham dari properti, apakah ini, karena konstruksi properti sebenarnya sedikit bersinggungan lah. Apakah ini menarik juga sebenarnya? Kayak similar gitu ya, Pak, ya, antara properti dan juga konstruksi. Nah, memang kalau kita perhatikan pergerakannya sektor properti, belakangan ini masih lagging ya, masih bisa dibilang lagging gitu. Dan memang masih cukup challenging juga untuk properti, karena kan dibayangi oleh kenaikan inflasi ya. Kalau inflasinya naik, pastikan daya beli masyarakat bisa rendah gitu. Dan mungkin masyarakat akan lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan primer terlebih dulu gitu. Jadi yang sekunder gitu-gitu, ya, seperti properti otomotif, itu mungkin akan sedikit ditinggalkan gitu ya. Tapi saya pikir sih di sini dari properti sendiri juga pemerintah sebenarnya masih memperpanjang insentif ya. Dari PPNBM properti kan juga masih diperpanjang. Dan terkait dari pembangunan infrastruktur IKM, properti juga bisa diuntungkan nih, teman-teman. Kenapa? Karena ada sejumlah emiten-emiten di properti, ya, ini emiten-emiten besarnya properti nih, yang bahkan ternyata mereka punya lineback yang cukup besar nih, Bang Ferdinand, di kota-kota dekat IKM. Nah, mungkin bisa saya spill nih emitannya. Oke, nah kalau untuk emiten-emitennya di sektor properti sendiri itu kita lihat ini katalis positif ya terkait pembangunan IKM ya, ini positif untuk BSDE yang pertama. Mungkin pertanyaannya sekarang, kenapa kok BSDE gitu? Karena BSDE ini dia punya lineback yang besar nih, teman-teman, di Kalimantan gitu, di Kalimantan, di Samarinda, di Balikpapan. Dia punya lineback tuh, totalnya itu hampir 500 hektare gitu. Bahkan... Halo? Tadi sempat nge-lag ya, sepertinya, Mbak Jis. Oh iya, oke. Dilanjut lagi ya. Tadi udah sampai ke hektare, ya, silahkan dilanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat BSDE juga di Balikpapan dia punya townhouse juga ya, namanya Grand City Balikpapan nih. Mungkin kalau teman-teman dari Balikpapan tahu ya, proyeknya BSDE ini. Nah, itu Grand City Balikpapan itu hanya terpaut 30 km dari ibu kota, dari lokasinya ibu kota yang baru gitu. Dan kalau kita lihat secara kinerja, di semester 1 juga BSDE masih mencatatkan marketing sales yang tumbuh 61% nih, dari total targetnya dia di tahun ini. Kemudian kita lihatnya prospek, kan tadi udah, apa, dia punya lineback, kemudian kinerja gitu ya. Ini sekarang ke prospek. Nah, prospeknya BSDE, kita juga melihat di sini BSDE itu dia semakin strategis gitu, dia punya bisnis. Karena kan kemarin BSDE itu baru menambah investasi di dana ya, di salah satu e-wallet ya. Nah, tentunya kalau kita itu lihat dari aksi korporasi BSDE yang investasi ke dana tersebut, itu merupakan langkah yang cukup strategis juga untuk prospeknya BSDE, karena tentunya kedepannya bisa menjadi nilai tambah ya, dan penyesuaian dari BSDE sendiri untuk digitalisasi gitu, setelah investasi di e-wallet gitu. Nah, kemudian terkait IKN juga, kita juga lihat emiten property lainnya itu ada CTRA nih Pak, yang masih. Saya dari tadi Bapak mulai ya Pak? Nih Bang Ferdinand. Nggak terbiasa nggak apa-apa sih, Mbak Justi, nggak apa-apa. Iya, jadi kita lihat selain BSDE, ini juga ada CTRA. Nah, CTRA ini terkait IKN juga dia terkena angin segar, karena di CTRA itu dia punya tiga proyek di Kalimantan, di Samarinda dia punya, satunya lagi dia punya di Balikpapan, dengan total landbanknya itu hampir 400 hektare. Nah, untuk CTRA, selain dia punya landbank yang besar juga di deket-deket lokasi IKN, kita juga lihat portfolio bisnisnya, dia udah mulai terdiversifikasi ya, dari mulai jenis produknya, dari mulai lokasi-lokasinya, jadi dia nggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi dia udah meluas gitu ke kota-kota lain. Ditambah lagi, CTRA juga di tahun lalu kan sempat mengakuisisi Metropolitan Land ya, Bang Ferdinand, MTLA kode sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, dia juga diuntungkan dari akuisisi MTLA tersebut, karena MTLA ini ternyata punya lahan cadangan sebesar 600 hektare gitu. Jadi, ini tentunya juga prospek yang baik untuk CTRA. Kemudian, kalau kita bicara kinerja, kinerjanya CTRA juga nggak kalah dengan BSDE ya. Ternyata sampai dengan first half di 2022 ya, semester 1 2022 ini, marketing salesnya juga tercatat tumbuh 51 persen. Jadi, udah tumbuh lebih dari setengah targetnya dia di tahun ini. Nah, kemudian, selain dari segmen bisnis rumah tapaknya, residencial, kemudian real estate-nya CTRA, kita juga lihat PPKM kan sekarang udah mulai longgar ya, Bang Ferdinand ya. Dan CTRA ini emiten property yang punya pusat perbelanjaan juga. Kemudian, kalau diperhatikan, mall-mallnya dari Ciputra sendiri itu punya okupansi pengunjung yang cukup tinggi. Bahkan okupansinya itu tercatat 90 persen gitu. Udah mulai pulih, melampaui pra-pandemi kemarin. Jadi, itu juga tentunya diuntungkan gitu dari CTRA sendiri. Paling gitu sih, Bang Ferdinand, dua saham itu. Bukan paling sih, tapi itu udah cukup lengkap sebenarnya, Mbak Cisti. Karena kalau kita lihat memang cukup challenging ya. Tadi pertanyaannya mengenai saham-saham property, karena kita tarik dari beberapa tahun terakhir, yang ini memang bisa dibilang beris ya, turun cukup jauh. Tapi masih ada potensi sebenarnya. Tadi juga Mbak Cisti udah nyebut potensinya. Kenapa BSDE, dari land banking dan lain-lain, kenapa juga tadi CTRA. Itu yang mungkin teman-teman bisa cermatin nih. Yang dari Mbak Cistinya. Oke, thank you Mbak Cisti. Jadi, sebelum kita ngelanjut lagi sebenarnya Mbak Cisti, boleh dong Mbak Cisti, ini pertanyaan dari Mbak Cisti dong untuk Sobat IDX maupun dari Sobat Ajaib Sekuritas. Atau ada sebutan aja nih sebenarnya Ajaib Sekuritas, Mbak? Bukan Sobat, jangan-jangan. Oh, teman-teman investor Ajaib Sekuritas. Oh, investor Ajaib Sekuritas. Silahkan pertanyaannya dari Mbak Cisti. Oke, pertanyaan. Halo, Bang Ferdinand. Udah oke ya? Sip, sudah oke. Oke, pertanyaannya nih teman-teman. Dari sektor properti, apa emiten yang menjadi topik Ajaib Sekuritas Asia? Tadi udah disebutkan nih. Pertanyaan-teman Jbras. Jiлон-juk. Terima kasih.